Kita keserotan lainnya saudara, Komnas HAM memeriksa Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin soal adanya kerangkeng manusia di rumah Bupati. Komnas HAM menemukan adanya kekerasan hingga hilangnya nyawa. Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK karena terbit menjadi tersangka kasus suap sejumlah proyek di Langkat. Komnas HAM ingin mengonfirmasi sejumlah dokumen dari foto hingga video karena adanya temuan kekerasan. Komnas HAM berharap Bupati Langkat Kooperatif untuk mengungkap kasus kerangkeng manusia. Kami menemukan adanya kekerasan, bentuk kekerasan, pola kekerasan sampai alat kekerasannya. Termasuk juga bagaimana konstrain waktunya, termasuk juga ada yang hilangnya nyawa. Kalau kemarin, Sabtu, Minggu kemarin dibilang lebih dari satu, terus sekarang dibilang tiga. Sebenarnya angka tiga itu angka Sabtu kemarin itu yang kami bilang lebih dari satu. Dan saat ini kami sedang mendalami lagi karena potensial juga nambah. Temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Nonaktif Langkat terungkap pasca penahanan KPK. Dari hasil penyelidikan, sementara ada puluhan orang diperlakukan sebagai tahanan. Diperkerjakan tanpa upah di perusahaan sawit. Meski demikian, keluarga menyebut kerangkeng diperuntukkan bagi orang yang menjalani rehabilitasi narkoba.